Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Ajit akan berbagi resep lapis Surabaya ekonomis yang super lembut Untuk langkah awal, siapkan dulu loyangnya Di sini saya pakai loyang sekat lapsur ukuran 30x28 cm Olesi dengan margarin Setelah itu alasi dengan kertas roti Olesi lagi margarin di atas kertas rotinya Kemudian ini kita sisihkan dulu Selanjutnya lelehkan 150 gram margarin Setelah mencair, ini akan kita sisihkan dulu Kemudian lanjut kita bikin adonannya Di sini ada 6 butir telur Campur dengan 125 gram gula pasir Dan 120 gram tepung terigu sambil diayak ya Setelah itu masukkan 15 gram tepung maizena 15 gram susu bubuk Dan 1.4 sendok teh vanili bubuk Kemudian ini kita ayak di atas adonan Jadi kali ini kita menggunakan metode all in one Setelah itu tuangkan 1 sendok makan air putih Dan 3.4 sendok teh cake emulsifier Jadi ini tidak sampai penuh 1 sendok teh ya Untuk SP nya Kemudian ini saya aduk dulu seperti ini Setelah itu mixer Naikkan kecepatan mixernya secara bertahap Sampai kecepatan tinggi Mixer sampai mengembang kaku kental berjejak Kurang lebih 7-10 menit Tergantung mixer masing-masing Kalau sudah mengembang tuangkan margarin yang sudah bersuhu ruang Tuangkan sedikit-sedikit sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah Setelah semua margarin dimasukkan Kita matikan mixernya jadi tidak usah lama-lama ya Kita ratakan dengan menggunakan spatula Sisir bagian pinggirnya Dan pastikan tidak margarin cair yang mengendap di bawah Kalau sudah tercampur rata Ini kita bagi 3 adonannya sama rata Untuk 2 adonan saya beri pewarna kuning Secukupnya ya kurang lebih 3-4 tetes Setelah itu aduk sampai tercampur rata Untuk tiap adonan ini saya timbang kurang lebih sebanyak 250 gram Nah ini untuk 2 adonan kuning sudah tercampur rata Bisa disisihkan dulu Kemudian kita ambil satu bagian yang lain Di wadah lain kita campur 1 sendok makan coklat bubuk sambil diayak Tambahkan 1 sendok makan air hangat Kemudian aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Kita ambil adonan kurang lebih sebanyak 1-2 sendok makan Kemudian aduk sampai tercampur rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Kita tuangkan lagi ke dalam mangkok adonan Setelah itu bisa kita aduk lagi Dan bisa kita tambahkan sedikit pasta coklat Ini saya pakai pasta black forest ya Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya bisa langsung kita tuangkan ke dalam loyang Kemudian bisa kita hentakkan beberapa kali loyangnya Supaya gelembung udaranya bisa pecah Setelah itu bisa langsung kita oven Di sini saya pakai otang yang sudah dipanaskan sebelumnya Untuk pertama kita oven dulu dengan api besar selama 15 menit Jika permukaan sudah mengering dan kecoklatan Bisa kita ubah apinya jadi api sedang kurang lebih 10 menit Dan dikasih air tadi ya Itu sama persis seperti kita bikin bolu-gulung Kemudian setelah diangkat bisa langsung kita keluarkan Atau kalau mau nunggu dingin juga bisa Tapi ini saya langsung aja Kemudian dibalik Selanjutnya bisa dilepas kertas rotinya Kemudian yang kuning bisa kita balik Satu bagian dan yang coklat juga Dan untuk yang gak dibalik ini bisa diberi Olesan selai strawberry Saya pakai raspberry ya Untuk olesan selainnya ini gak usah terlalu tebal Karena kalau terlalu tebal Nanti dia malah akan susah menempel Jadi kayak geser-geser gitu Kemudian tumpuk dengan cake coklat diatasnya Kemudian bisa sambil ditekan-tekan seperti ini ya Agar dia menempel Setelah itu beri lagi olesan selai Setelah selesai diratakan Bisa kita tumbuk dengan cake yang kuning lagi Kemudian bisa kita sambil ditekan-tekan seperti tadi ya Dan setelah ini bisa kita diamkan dulu Sampai dia set Sampai benar-benar menempel sempurna Bisa juga dikasih pemberat di bagian atasnya Kalau sudah set Ini bisa kita rapikan bagian pinggirnya ya Ini saya iris tipis Ini nanti ketiga sisinya juga akan saya iris tipis Kalau sudah ini langsung bisa kita potong-potong Nah ini kita bisa lihat hasilnya seperti ini Pori-pori kuenya itu terlihat halus sekali ya Dan untuk teksturnya Tidak diragukan lagi Ini pastinya empuk banget Selanjutnya langsung aja kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Pas dipotong ini teksturnya lembut banget Meskipun bukan resep lapis Surabaya premium Yang menggunakan banyak kuning telur Tapi tetap empuk dan lembut banget Jadi kalian wajib coba di rumah Bisa jadi ide jualan Atau buat acara kumpul-kumpul keluarga Juga pas banget Baik terima kasih sudah menyaksikan video saya Dari awal sampai akhir Dan seperti biasa Jangan lupa untuk klik video saya Yang ada di layar akhir ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh